Di penghujung akhir tahun, banyak hasil riset yang keluar. Tokohnya yang tertera dalam hasil survei itu selalu itu-itu saja. Bosan si Engga justru kagum mereka bisa bertahan di tengah banyaknya huru-hara yang terus bermunculan. Tiga nama teratas itu khususnya yang selalu mencuri pandangan masyarakat. Mereka adalah Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto. Nama-nama itu adalah tiga urutan dalam hasil survei yang dikeluarkan oleh lembaga ternama Carta Politika. Lagi-lagi Ganjar menempati posisi paling tinggi dibandingkan kawannya Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Di antara mereka, Kupilah kembali dua nama yang sangat bertolak belakang dalam kepemimpinannya. Di saat Ganjar Pranowo terus membumbung tinggi dengan prestasi dan hal baru dalam kinerjanya, justru kepemimpinan Anies Baswedan diwarnai dengan berita miring yang terus menghampirinya hingga sekarang. Apalagi pasca pendeklarasiannya sebagai capres usungan partai Nasdem yang penuh kontroversi. Entah dari internal Nasdem yang banyak hengkang, hingga fakta-fakta yang terus bermunculan dari Anies Baswedan tentang kinerjanya selama menjabat Gubernur DKI Jakarta. Heru Budi Hartono yang menggantikan posisinya menjadi PJ Gubernur DKI terus menerima warisan masalah dari Anies. Di saat Heru sedang merombak ke pengurusan Jakpro, dia sudah kena semprot lagi oleh orang PKS, perihal penyelesaian kampung susun bayam. Kurasa PKS ini hanya cari masalah saja. Masalah muncul karena capres usungan koalisinya. Tapi yang terus diburu malah Heru. Cuap-cuap PKS ini hanya menutupi boroknya Anies saja dengan melimpahkan kesalahan kepada Heru. Tentu polarisasi penilaian masyarakat terhadap Heru menjadi negatif. Karena dengan apa yang dilontarkan PKS, membuat kinerja Heru terkesan lamban. Padahal seabrek masalah warisan Anies kini sedang diselesaikan satu persatu oleh PJ baru itu. Sebelumnya, mantan Kepala Sekretariat Kepresidenan itu telah memproses perihal naturalisasi sungai yang mandek selama Anies menjabat. Dia juga kembali mengurusi tentang pembukaan aduan terbuka di balai kota. Setelahnya, ia juga harus mengurusi tentang sampah di ibu kota. Dan masih banyak lagi kinerja yang terus dia lakukan pasca pelantikannya. Sekarang, ketika dirinya sedang memperbaiki kepengurusan Jakpro yang baru, ada saja yang mendesak untuk masalah lain. Terlihat jelas, PKS ini adalah partai koalisi yang digagas Nasdem dan Demokrat. Jadi, wajar dia ingin melindungi capres kubu mereka. Tapi, karena kekurangan bahan untuk membela Anies, PKS melemparkan masalah itu kepada PJ baru. Lagi-lagi, Heru menjadi tumbal dari setiap masalah yang muncul di ibu kota. Padahal, problem itu muncul karena ketidakbecusan Anies dalam kerjanya dulu. Ex-gubernur satu ini memang sudah tebal muka. Urat malunya sudah putus. Bagaimana bisa di saat Heru menyelesaikan masalah yang timbul dari ulahnya, justru dia dengan bangganya memamerkan rekam jejaknya yang carut-marut itu. Sibuk kesana-sini untuk mencari suara demi ambisinya menguasai negara ini. Sudahi, membayangkan saja sudah bikin kepala pening. Mau dibawa kemana masa depan bangsa? Mau dibawa kemana masa depan negara ini jika pemimpinnya modelan seperti dia? Sini, aku ceritakan satu keburukannya yang saat ini menimbulkan kisruh banyak pihak. Kampung Susun Bayam yang sudah dipamerkan Anies dari bulan Oktober lalu. Sekarang belum bisa ditempati oleh warga korban Gusuran Jis. Yang lebih mencengangkan kampung itu sudah diresmikan Anies sebelum dia lengser dari jabatannya sebagai gubernur. Yang seperti inilah menjadi kelucuan dalam kepemimpinan eranya. Bahkan saat menetapkan harga sewanya, warga merasa kesusahan karena tarif yang Jakpro pasang itu terlalu tinggi untuk mereka yang berpenghasilan kecil. Jakpro hanya menuturkan harga itu dipatok dari pergub yang disusun Anies. Pada akhirnya memang turun harganya. Tapi untuk pemakaian tempatnya belum bisa sekarang. Jakpro memprediksi tahun depan pada bulan Maret baru bisa dipakai. Yang seperti itu masih harus dipeributkan oleh PKS. Pihaknya terus mendorong PJ baru itu harus turun tangan. Tapi Mbok ya sabar bapak-bapak PKS. Warisan masalah Anies itu banyak. Antri dulu penyelesaiannya. One by one. Heru sudah berniat dari awal pelantikannya. Ia akan sedikit demi sedikit memperbaiki ibu kota. Dengan semangatnya yang membara kala itu, Heru berkata, Saya harus kerja, kerja, dan kerja. Jika Anies selalu dirundung masalah yang tak kunjung surut, pemeran utama setiap survei Ganjar Pranowo selalu terdepan dalam kinerjanya. Kabar baik terus dibawa oleh Gubernur Jawa Tengah itu. Yang terbaru sih tentang program antikorupsi yang dicanangkan KPK. Desa Banyu Biru yang terletak di Semarang berhasil meraih skor tertinggi dalam pembentukan desa antikorupsi tahun 2022 dengan nilai sebesar 96,75. Prestasi tersebut adalah angin segar di tengah banyaknya praktek korupsi yang dilakukan oleh mereka. Tikus-tikus berdasi. Ganjar adalah salah satu politisi yang terkenal akan kegetolannya memberantas korupsi. Jadi sudah wajar jika Gubernur satu ini terus mendorong program desa antikorupsi yang digagas oleh KPK. Tak berhenti di situ. Ganjar berharap ke depannya akan ada replikasi-replikasi yang muncul dari desa antikorupsi itu. Citra apa adanya memang selalu nampak pada diri sosok jangkung itu. Segala bentuk korupsi dia babat habis. Seperti curhatannya yang banyak tidak disukai temannya. Karena tindakan Gubernur satu ini yang tidak memberikan izin terhadap penambangan ilegal galian C. Ya, bagaimana mau memberikan izin jika judulnya saja sudah ilegal? Dampaknya sudah pasti merugikan. Jalanan dan lingkungannya menjadi korbannya. Belum lagi warga sekitar hanya mendapat kerugian dari rusaknya fasilitas umum tanpa mendapatkan keuntungan apapun. Dalam penerapannya, sosok jangkung itu tidak sama sekali malu. Dia terbuka dengan keburukan yang pernah menghampirinya selama memimpin. Dari situlah suhunya jateng ini memberi usul kepada KPK untuk membuat aplikasi lapor penambangan ilegal agar di kemudian hari para pelaku penambangan ilegal itu bisa diedukasi dan diberi arahan perihal tindakannya itu. So, pastinya dengan seperti itu dapat meminimalisir penambangan ilegal yang sering muncul di tengah-tengah kehidupan rakyat. Wah, emosiku benar-benar diuji. Begitu juga ekspresiku saat membicarakan dua tokoh yang selalu muncul di headline berita-berita terkini itu. Yang satu bikin geram, yang satunya bikin adem, yang satu bikin miris, yang satunya bikin senyum-senyum karena lega. Ya, legaku karena ternyata masih ada yang benar di tengah banyaknya huru-hara yang muncul dari tindak tanduk capres usungan Nasdem itu. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Nikmatul Sugiarto yang disandur dari kompasiana.com dengan judul Persaingan Panas Dua Capres Teratas. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90. Polok. Terima kasih. 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 Terima kasih.